Intro Ayo si, ikuti Sssst, awasi sekitar dan hati-hati melangkah Jangan sampai musuh melihat kita Aku dan timku sudah siap dengan senjata ampuh andalan kami Nah, kena deh Kelur, aku sedang main perang-perangan dengan bocah-bocah asal cirebon ini Kami pakai senapan bambu Pelurunya terbuat dari kertas yang sudah dibasahi Tuh, bundul mana sih? Justru ambil lompong malah gak ada Wah, teh nani nyarin aku Tadi aku memang sudah janji Mau bantuin panen lompong tales Bubuknya di sini, si bun lu mana ya? Tunggu teh, tanggung main perang-perangannya Loh, mereka berhasil kabur Ayo kejar, jangan sampai musuh lolos Waduh, teh nani sampai jatuh tertap ragi Kok sakit kan? Makanya kalau lari hati-hati Selain hati-hati juga kalau main ingat waktu Teteh, iya teh Dari mana? Aku minta yang tolong ambil ini Lompong malah main Iya teh, main tembak-tembakan dengan anak-anak Abisnya sih, teh teh tadi gak bilang buru-buru Jadi aku tiga mainan dulu sama anak-anak Yaudah bentar Nih, sekarang aku minta tolong buat bersihin ya Terus direbus Mau aku masak, jangan main-main lagi Ini bersihin terus direbus, teh? Iya, ditunggu ya, jangan main-main lagi Iya teh, iya teh Gek, ini gek Sebelum diolah, batang lompong harus dikupas dulu Kemudian, ambil bagian dalamnya yang berwarna kuning kehijauan Kulitnya gak dipakai, lur Soale, teksturnya liat Nanti malah nyangkut pas dimakan Selanjutnya, dipotong-potong Supaya lebih mudah diolah Lompong atau talas Lagi hit Sebagai tanaman hias di kota Tapi kalau di sini Biasanya jadi bahan makanan Mulai dari daun Sampai umbinya Bisa diolah macam-macam Aku punya tips nih Mengolah talas Supaya lebih jos dimakan, lur Teman-teman, ada tips nih Gimana caranya mengolah batang talas atau keladi Supaya gak gatal ya Sebenarnya semua jenis keladi bisa diolah Tinggal caranya masing-masing berbeda Nah untuk keladi-keladi yang di sawah nih Atau keladi-keladi hijau Itu semuanya bisa diolah Dengan catatan Begitu dia dipanen Diamkan dulu 2-3 hari Supaya getahnya turun atau hilang Atau direbus dengan garam Supaya getahnya keluar semua Dan tidak gatal lagi Mulai dicoba Kalau sudah terlihat layu seperti ini Tandanya Lompong siap diolah Really, really Eh, aku kira lompongnya mau dibuat sayur. Ternyata malah mau jadi jajanan tolur. Namanya krepe cake. Haluskan mentega korslet, sambil perlahan tuangkan kental manis. Aduk sampai rata, lalu tambahkan parutan keju. Untuk adonan krepe-nya, telur dikocok sampai mengembang. Kemudian, tambahkan tepung terigu dan susu. Kocok lagi sampai semua bahan tercampur rata. Teh, ini teh. Sudah aku cuci, sudah aku repus, teh. Terima kasih, ya, Bu. Oh, ya, teh. Teh pun, teh, terus cekap. Batang lompong atau talas yang sudah direbus, harus disaring untuk mengurangi kandungan airnya. Kalau tepung terigu sudah larut, tambahkan gula halus, minyak, garam, dan vanili. Oke, itu terlambanglah, kan? Sudah enak. Campurkan batang lompong ke adonan, dan aduk sampai rata. Bagi adonan dalam beberapa wadah yang berbeda. Tambahkan masing-masing warna sesuai selera. Kalau teh nani dan teh rina, pakai warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Wih, koyo pelangi, yolur. Siapkan wajan yang sudah diolesi minyak atau pentega. Tuangkan adonan saat wajan benar-benar panas. Tunggu sampai pinggiran terlihat kering dan bisa dikelupas. Balik sebentar, lalu angkat. Ulangi sampai adonan habis, yoh. Sekarang, tinggal menyusun krepenya. Ambil satu lembar krepenya. Olesi krim keju, lalu lapisi krepenya lagi. Ulangi sampai krepenya dan krim keju habis. Ini yang namanya krepenya ala Perancis. Dipadukan ke arevan lokal. Mis, gak usah basah-basi. Aku mau langsung nyobohin rasani, lor. Wih, warna-warna kayak pelangi. Kulit krepenya lembut, tapi masih terasa tekstur serat dari lompong talasnya. Rasani tidak terlalu manis, jadi pas banget dengan krim kejunya yang manis dan asin. Wah, gak nyangka yoh. Lompong alias talas bisa dikreasikan jadi kudapan yang enak tenang. Sampai ketika. Wie,static. Sampai ketika.